Intro Inilah daftar 14 rumah sakit rujukan pasien gangguan ginjal akut di Jakarta. Kementerian Kesehatan menunjuk 14 rumah sakit rujukan pasien khusus untuk kasus gangguan ginjal akut misterius pada anak atau gangguan ginjal akut progresif atipikal atau atipikal progresif acute kidney injury yang terjadi pada anak usia 0 hingga 18 tahun. PLT Direktur Jendera Penang Kesehatan Kemenkes Murti Utami menjelaskan, rumah sakit yang bisa melakukan tata laksana awal anak dengan gangguan ginjal akut haruslah memiliki paling sedikit fasilitas ruang intensif berupa High Care Unit atau HCU dan Pediatrik Intensive Care Unit atau PICU. Penata laksana pasien oleh rumah sakit mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan nomor 02013305 tentang tata laksana dan manajemen klinis gangguan ginjal akut atipikal pada anak di fasilitas pelayanan. Murti juga menerangkan anak dengan kasus suspek gangguan ginjal akut progresif atipikal segera dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan untuk selanjutnya, fasilitas pelayanan kesehatan melakukan pemeriksaan laboratorium ureung, kreatinin dan juga pemeriksaan penunjang lain serta melakukan observasi. Bila tak dapat ditangani dalam 1x24 jam, fasilitas pelayanan kesehatan harus melakukan rujukan ke rumah sakit, rujukan dialisasi anak. Ada sejumlah gejala jika anak mengalami gangguan ginjal akut. Dimulai dari diare, mual, muntah, demam selama 3 hingga 5 hari. Batuk pilak sering mengantuk serta jumlah air seni atau air kecil semakin sedikit. Bahkan mungkin tidak bisa buang air kecil sama sekali. Maka orang tua haruslah selalu berhati-hati. Berikut ini adalah 14 rumah sakit rujukan dengan fasilitas hemodialisis anak dan tersedianya dokter spesialis ginjal anak. Yang pertama ada RSUP Dr. Cipto Mangkusomo, RSUP Dr. Sutomo, RSUP Dr. Karya di Semarang, RSUP Dr. Sarjito, RSUP Prof. Murah, RSUP Haji Adamalik, RSUD Saiful Anwar Malang, RSUP Hasan Sadikin, RSAB Harapan Kita, RSUD Dr. Jainul Abidin Banda Aceh, RSUP Dr. M. Jamil, RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang, dan RSUP Profesor Dr. R. D. Kandau. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.